Salam sejahtera, terima kasih karena klik channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baru-baru ini timbul dakwaan yang mengatakan penyanyi dan pelakon Aida Jebat mengawini suaminya Nabil Mahil disebabkan mengejar kekayaan. Bagaimanapun menurut pelantun lagu BT Thank You itu tidak pernah terpikir ke arah itu. Ketika mula-mula mengenali suaminya, malah sehingga ke hari ini setiap apa yang diinginkan pasti dibeli dengan uangnya sendiri. Saya bukanlah seorang wanita yang memandang harta benda. Nabil ada memberikan napka kepada saya, tetapi bagi saya, kita tidak boleh terlalu bergantung pada duit suami semata-mata. Apa yang saya nak, saya beli sendiri. Nabil juga sangat kenal dengan saya, yang tidak suka meminta-minta. Dia sering tanya kenapa tak minta. Daripadanya, saya selesa dengan cara begini. Kalau saya beli barang, saya anggap saja yang ia merupakan ritual kepada diri sendiri. Cukuplah Nabil dah beri saya kasih sayang dan perhatian, katanya. Kepada gempak, Aida berkata demikian pada majlis. Tonton klip video bagi single terbarunya. Tak bisa lepas baru-baru ini bercakap mengenai lagu terbarunya. Aida berkata single yang ditulis dan direkamkan sekitar 3 tahun lalu, itu menceritakan perjalanan kisah hidup mereka. Dalam menyelami isi hati dan membawa perhubungan ke fasa yang lebih serius. Saya tulis apa yang terlintas panjang perkenalan dengan Nabil. Dalam lagu ini sebagai memori untuk kami berdua tambahan pula, sudah agak lama juga saya tidak muncul dengan single baru. Semoga lagu ini dapat diterima baik oleh pendengar dan peminat serta pasangan yang sedang bercinta katanya. Tak bisa lepas turut dicipta dan ditulis oleh komposer dari Indonesia Irwan Siman Juntat, Sumber Gempak.